Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita mereview Perkebunan Sawit Adipatani ya Yang mana berbeda lokasi Yang kita lihat disini kan Kita coba menjalani yang Baga jalur itu nanti kan Itu kita lihat buahnya oke Yang ini kita lihat buahnya Nah ini bentuk buahnya Sawit Adipatani Yang seperti ini Ini kemarin udah dibersihin Nanti kita bikin videonya Cara bersihnya Oke Nah ini bentuknya Propoma buah Sawit Adipatani ya Di musim hujan ini Kemarin ada yang bilang di musim kemarau Buahnya gagal ya Banyak yang kurang buahnya Tapi kalau di Sawit Adipatani ya Seperti ini aja Seperti biasa-biasa saja Buah tidak akan berkurang Malahan buahnya semakin besar Dan mantap Cukup kadar airnya Oke Kita coba untuk lihat yang lain Kita lihat Yang ini Nah ini Nah contohnya Nah ini bentuk buahnya Propoma buahnya Kalau di musim hujan Kadar airnya cukup Bisa berat Membuat Sawit itu berat buahnya Nah ini Nah ini bentuknya Propoma buahnya Masih ada buah baru di atas tuh Yang jelas dua telingkat Lumayan lah Bibit abal-abal Nah seperti inilah bentuk Sawit Adipatani ya Kalau perawatannya seperti ini Piringannya bersih Ini cabut kemarin Nah piringannya aja bersih Kalau gaunya mati Nah kayak rumput Keliling-kelilingnya Oke Nah ini bentuk Sawit Adipatani ya Kita coba yang itu ya Kita lihat yang itu Ini Ini lumayan Pokoknya lumayan tinggi juga Tapi kalau buah barunya Masih banyak di atas tuh Kita zoom dulu Nah tuh Buah jantung ya Yang jelas Nah ini Tidak ada kekurangan buahnya Selalu berbuah Yang kita lihat sampai sekarang ini kan Bentuknya Seperti inilah Nah Nah buahnya Oke Kita lanjut Yang situ Nah ini Nah ini buahnya Menggiurkan buahnya Nah Siapa bilang buahnya Sawit abal-abal gak bagus Malahan lebih bagus Sawit abal-abal ini lagi Nah buahnya gak putus Ya sahabat Nah ini bentuk piringannya bersih Seperti inilah Saya Memiringannya Saya semprot saja Nih Kalau lihat batang Ini turun buah terberapa ya Nah batangnya besar Nah Tidak ada genting ya Padahal saya muput dalam setahun itu 6 kilo cuman 6 kilo Tidak kurang tak lebih 6 kilo Nah ini bentuknya Makanya saya bilang Oh Masalah batang genting itu Oh Saya bilang Itu tak betul Ilmunya dari mana dapatnya Oke Kita lanjut Kita lihat Yang ini ya Ini sama juga Piringannya bersih Nah kita lihat Piringannya Itu buahnya Nah ini Nah itu kita lihat buahnya Saya zoom ajar jauh ya Itu sawit adi petani Para sahabat petani kelapa sawit ya Nah ginilah cara Adi pak tani itu Untuk perawat sawitnya Turun buah Turun pelapa Tapi sistimal Nah ini Piringannya Saya manen itu cukup 10 hari panen Nah ini juga Nah ini Kita lihat ya Nah ini buahnya Katanya batangnya benting Kecil Mana Nah ini Tidak ada Itu hak semuanya Tak betul Nomoran orang seperti itu Sekolah tinggi Nah Tapi Tidak pernah Meliti Sawit itu sendiri Tidak pernah nanam sendiri Coba diteliti sendiri Ditanam sendiri Bikin seperti ini Apakah saya ini bohong atau enggak Ini saya bikin Saya sendiri Seperti inilah Bentuknya Nah ini Batangnya Alun besar Piringannya bersih Nah seperti inilah Cara Adi Petani Merawat sawit Sambil mereview Cerita kayak gini Nah itulah Sahabat petani Kelapa sawit Jadi untuk itu Nah ini Kita lihat ya Nah ini Nah bersih kan Ini jalan pikulnya Piringannya Itu cukup aja Kita Semprotnya Totalnya itu Sekali setahun sekali Untuk tebasnya Sekali setahun Makanya seperti ini Nah ini Nanti bulan 1 Baru disemput total nih Oke Nah cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh